Ivan Gunawan meninggal mendadak Beredar kabar duka di senar kondang tanah air Ivan Gunawan meninggal dunia Sejarah mendadak dan membuat masyarakat sok tidak percaya Kabar ini dibagikan oleh akun Youtube Bahaseleb dengan hitline Breaking News Akun ini mengunggah video dan menuliskan narasi Ivan Gunawan meninggal dunia secara mendadak Walaupun begitu video yang diunggah tersebut telah dihapus oleh pengunggahnya Akun itu telah menembakkan thumbnail bergembar Ivan Gunawan sedang terbaring lemah di ranjang rumah sakit Thumbnail juga menunjukkan sebuah makam yang penuh bunga dengan editan foto Ivan Gunawan Selain itu ada juga potret Ayu Ting Ting yang sedang menangis seolah berduka atas kepergian sahabatnya Ada pun narasi yang dibagikan sebagai berikut Innalilahi wa inna ilaihi roji'un Kabar duka datang dari Ivan Gunawan Breaking News Kepergiannya mendadak masih tak percaya sumpah gak menyangka secepat ini Innalilahi Ivan Gunawan tak menyangka secepat itu Semoga husnol khotima Lantas benarkah kabar tersebut Berdasarkan penelusuran suara.com Beredarnya kabar duka Ivan Gunawan meninggal dunia secara mendadak tidaklah benar Faktanya Ivan masih melakukan aktivitas seperti biasa Hingga sekarang Hal ini terlihat dari akun resmi Ivan Gunawan At Ivan Gunawan Ivan Gunawan baru saja mengunggah sebuah video aktivitasnya di Instagram Ia memamerkan aktivitas sedang berkolaborasi untuk mendesain masker buatannya Video ini diunggah pada hari selasa dalam video sejumlah perempuan menjadi model fashion pakaian Dan masker dari buatan Ivan Gunawan Selain itu Ivan Gunawan juga telah membantah langsung kabar dirinya meninggal dunia Ia juga tidak marah dan justru mendoakan orang yang menyebarkan berita dirinya meninggal dunia Nikmat rasanya bisa bantuin orang lain mencari rezeki Dari judul aja kalian dah cuan ya kalian yang punya akun biar sehat ya umur panjang Tulis igun Terima kasih telah menonton! Sering dijodohkan terkuat Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting ternyata sudah lakukan ini selama setahun Ruben Onsu sampai saat ini Pengakuan Ivan Gunawan soal hubungannya dengan Ayu Ting Ting ini membuat publik tercengang Rupanya ia memiliki kegiatan khusus yang sudah dilakukan dengan sang biduan selama setahun Awalnya percakapan ini bermula saat host Bronis Wendy Jagur berbicara soal hubungan pernikahan yang sangat singkat Seolah menyindir sang biduan yang hanya menikah selama 20 hari Rupanya pernyataan itu membuat igun sapan akrab Ivan Gunawan kesal Gak boleh nikah 2 hari cerai, tersinggung dong kata Ivan Gunawan menunjuk Ayu Ting Ting Sampai saat ini belum ada yang ngalahin Ayu Ting Ting, timpal Ruben Onsu Ayu Ting Ting kalau itu pun terlihat setuju bahkan menantang igun untuk menyainginya Mau ngalahin saya, nikah 10 hari habis itu cerai Jadi lu yang pertama, gue yang kedua Mau gak tanya Ayu Ting Ting, maksudnya gimana? Nah gue nikah sama lu aja udah setahun lebih ceplos, Ivan Gunawan Karena kaget, sontak Ayu salah tingkat dan memukul sang sahabat Ruben Iya yu, walaupun nikah siri juga tetap diakuin kali yu, kata Ruben Onsu Tambah panik sang biduan pun, sontak memukul mulut igun bahkan menjambaknya Ceritain aja yu ke orang-orang, gue lagi pulang kerja Tau-tau dia udah ada di rumah gue, ngobrol sama emak gue Ya gue terjebak lah, beber Ivan Karena berani menuduhnya melakukan nikah siri Janda Angie Baskoro itu pun memberikan ancaman kepada sang designer Bener, bener ya? Nggak, mumpung lagi ditonton Yang bener ya? Ancam Ayu Ting Ting Berarti pulang lu, ntar sama gue Lu bener ya? Mau gak Ayu? Lu ngomong gue nikah siri, ayo gue tantangin Ayu, ancam Ayu Ting Ting Nih gue tantangin di depan banyak orang Lu jangan seenak-enaknya ngomongin gue nikahin lu Gue nikahin beneran, berani gak lu? Semprot Ayu Ting Ting Lies-lies ambil KTP mau difotokopi Ucap Ivan Gunawan ke asistenia Lies-lies ambil KTP mau difotokopi Lies-lies ambil KTP mau difotokopi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton